Menegati perayaan Idul Adha 2020, para pedagang hewan kurban sudah mulai berjualan. Seperti halnya, salah satu pedagang hewan kurban yang berada di Jalan Raden Patah, Ciledug, Tangerang. Ia hanya menjual sapi dengan jenis ras Bali. Sapi Bali ini merupakan salah satu jenis sapi plasma nutva yang didomestifikasi di Pulau Bali. Dan ternyata sapi Bali ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jenis sapi yang lain. Karena pelanggan saya itu jamaah-jamaah lingkungan Ciledug sekitarnya ini memilih sapi Bali. Kenapa? Sapi Bali itu pertama, posturnya memang kurang tinggi ya, tapi dagingnya lebih banyak. Terus lemaknya sedikit, tulangannya kecil-kecil. Jadi semua itu insya Allah bermanfaat, tidak banyak yang terbuang. Sapi Bali disebut juga sebagai sapi tipe duikuna, yaitu selain bisa dimanfaatkan dagingnya, juga bisa dimanfaatkan tenaganya. Selain itu, sapi Bali paling laku dan paling banyak dicari saat menjelang hari raya korban karena harganya yang ekonomis. Nah, berikut ciri sapi Bali. Tertarik untuk pembelinya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!